Mirsa Bupati Tampungli Selatan Haji Doli Pasaribu dianugerahi kelar adat Tuhoku Doli Perlindungan Hatta Bosi. Bupati Doli Pasaribu dianggap mampu memberikan perlindungan dan pebinaan terhadap masyarakat adat Hatta Bosi, Kecamatan Marancar, dan Kabupaten Tampungli Selatan sehingga layak diberi kelar kehormatan dalam adat. Pemberian gelar kehormatan adat kepada Bupati Tampungli Selatan Haji Doli Pasaribu berlangsung dalam suatu pesta adat yang berada di Desa Haunatas, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tampungli Selatan. Bupati Doli dianugerahi gelar adat Tuhoku Doli Perlindungan Hatta Bosi sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tampungli Selatan, Rosalina Doli Pasaribu dianugerahi gelar adat dengan gelar nadu mahasayangan. Pemberian gelar ini dilaksanakan oleh masyarakat adat Hatta Bosi. Masyarakat adat Hatta Bosi ini merupakan kumpulan warga empat desa di Kecamatan Marancar yang selama 115 tahun belakangan aktif dan berperan besar dalam menjaga lingkungan hidup dan adat istiadat di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tampungli Selatan. Keempat desa tersebut yakni Desa Haunatas, Desa Tanjung Dolok, Desa Tanjung Rompah, dan Desa Siranak. Pesta adat bertajuk Horja Aek Adat Hatta Bosi ini dihadiri ribuan masyarakat empat desa dan berlangsung selama empat hari dengan berbagai rangkaian acara. Dalam pemberian gelar kehormatan ini, Bupati Haji Doli Pasaribu dan Ketua Tim Penggerak PKK Rosalina Doli Pasaribu juga dikawal ratusan warga meninjau sungai kecil yang selama ini menjadi sumber air kehidupan untuk warga keempat desa dan desa-desa sekitarnya. Pemberian gelar kepada Bupati Doli Pasaribu oleh masyarakat adat Hatta Bosi ini karena Bupati Doli Pasaribu dianggap mampu memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap masyarakat Hatta Bosi Kecamatan Marancar serta Kabupaten Tapanuli Selatan. Keluarga besar Bupati Doli Pasaribu termasuk orang tuanya Almarhum Haji Panusunan Pasaribu dan Pamannya Haji Gus Irawan Pasaribu merupakan tokoh-tokoh yang memperjuangkan dan mempertahankan kelestarian masyarakat adat Hatta Bosi sehingga masyarakat adat Hatta Bosi berhasil menjaga lingkuan hidup dengan sangat baik di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Haun Atas, Tanjung Rompah, Bonandolok tempat kita diberada, dan Siranak. Dulu, 115 tahun yang lalu, bayangkan betapa opung-opung kami sangat bijaksana kerjasama empat desa karena ada satu value yang kami pegang sejak opung-opung kami dulu hutan adalah sumber air, air adalah sumber kehidupan. Maka kemudian empat desa ini bersatu, kompak, membangun bendungan di Eksirabun untuk kemudian mengaliri empat desa dan tentu desa-desa setangga karena tadi itu air sumber kehidupan untuk menghidupi para opung-opung kami sekaligus mengaliri sawah-sawah yang ada di empat desa dan sekitarnya. Karena itu, kemudian sebuah karifan lokal, maka mereka tahu hutan itu sumber air, air sumber kehidupan, maka masyarakat di sini akan selalu dan terus menjaga hutan karena itu adalah sumber kehidupan. Syukur, para rahmat Tuhan yang maizah di empat desa ini mengalir sumber kehidupan yaitu air yang menghadir kepersamaan dan menjadi kehidupan baru di empat desa ini yaitu Hatta Bosi. Dan untuk gelar Pak Bupati yang hari ini saya dengar tadi Tongku, Kuda Perlindungan Hatta Bosi. Selamat kepada saudara Pak Bupati, Agensi Naga melaporkan dari Tapanuli Selatan untuk Evarina TV.